Jelas ya, instruksi dari PBHMI ini bukan dari PBHMI asli. HMI cabang Ciamis, saya angkat jempol karena Anda berani bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Beberapa hari ini saya belum upload video karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Hari ini ada berita yang cukup rame, menggemparkan jagad dunia maya meskipun nyatanya belum terlihat. Tentang seruan aksi dari PBHMI yang katanya mau menggeruduk istana. Dari mulai 6 Agustus sampai puncaknya nanti 16 Agustus. Ya mungkin biar kesannya itu luar biasa. Di hari kemerdekaan, masyarakat Indonesia juga punya kemerdekaan. Menurunkan presiden yang otoriter dan sebagainya. Itu kan yang selalu Anda kata-katakan bahwa hari ini Nio Orba lah ya. Lebih kejam mungkin daripada Soeharto. Padahal Anda masih bisa merdeka mengeluarkan apapun yang ada di pikiran Anda meskipun ya susah untuk masuk logika. Artinya bahwa rejim Jokowi saya kira tidak sejahat yang Anda kira. Oke, saya akan bacakan saja. Ada satu cabang di periangan timur di Ciamis yang justru menentang ajakan atau anjuran PBHMI. Yaitu cabang Ciamis Pangandaran. Mencoba untuk menghadirkan orangnya ketua cabangnya. Cuma beliau lagi sibuk sehingga belum sempat. Nanti besok atau kapan saya akan hadirkan duduk di sini untuk berbicara. Nah sebelumnya saya akan bacakan dulu beritanya nih. HMI Ciamis Pangandaran abaikan instruksi aksi dari PBHMI 3 Agustus. Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Pangandaran Awas Pirdaus menegaskan pihaknya mengabaikan surat instruksi aksi yang dikeluarkan PBHMI. Surat instruksi aksi tersebut ditanda tangani bukan oleh ketua PBHMI hasil Kongres Surabaya, kata Awas. Awas menambahkan ketua PBHMI saat ini adalah Raihan Aryatama dengan Sekretaris Jenderal Muh Ijya Alimuddin. Pengurus resmi PBHMI periode 2001-2023 merupakan hasil Kongres HMI di Surabaya, tanpa Awas. Awas menjelaskan dirinya sudah menghimbau jajaran pengurus cabang dan komisariat untuk mengabaikan surat yang beredar atas nama PBHMI terkait instruksi aksi di berbagai media sosial dan grup WhatsApp. Surat instruksi aksi itu ditanda tangani oleh PJ Ketua Umum PBHMI Abdul Mu'is Amiruddin dan Sekretaris Jenderal Muhammad Akbar Hanubun. Mereka bukan struktural hasil Kongres HMI. Aduh di Surabaya. Pada surat tersebut, tertera PBHMI menginstruksikan jajaran pengurus Banko HMI dan cabang HMI se-Indonesia untuk melakukan aksi Agustus Merdeka di antaranya Satu, melakukan kajian atas segala persoalan-persoalan bangsa yang diakibatkan oleh gagalnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H.J. Ma'ruf. Amin. Kedua, melakukan aksi unjuk rasa secara serentak kepada tanggal 6 dan 13 Agustus 2021 serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021. Namun, Ketua Umum HMI cabang Ciamis Pangandaran Awas Pirdaus menegaskan pihaknya mengabaikan surat instruksi aksi yang dikeluarkan PBHMI. Ketua Umum Cabang HMI Ciamis jelas mengabaikan. Kenapa? Karena yang menginstruksikannya mungkin bukan dari jajaran struktural yang sah. Di tengah situasi COVID saat ini, kalau misalnya ada kritikan, cobalah bangun kritikan itu. Tetapi dengan solusi yang tidak membuat masyarakat ini menjadi sangat kesusahan. Bukan malah menjadi sejahtera. Bayangkan gini loh, bos. Kemarin pas ada aksi ya penolakan PPKM. Kalau level mahasiswa menolak PPKM, saya kira tidak harus kejalanan di situasi hari ini. Di situasi hari ini. Beda lagi kalau misalnya situasinya belum COVID. Karena alasan pemerintah kemudian memperlakukan PPKM ingin menghentikan laju COVID. Logika dasarnya itu. Dan COVID itu seneng di orang-orang yang berkerumun. Kan gitu ya. Kalau misalnya aksi dilaksanakan dengan berkerumun turun ke jalan tanpa... Ini malah PPKM tidak akan berhenti. Buktinya hari ini PPKM diperpanjang salah siapa. Cobalah, jadi gini. Kita mau memprotes semua, juga orang ingin memprotes PPKM. Cuma jalannya ini nih, metodenya ini nih. Yang harusnya dipikirkan secara matang. Agar jangan sampai tujuan kita yang mulia ini malah menjadi berantakan. Malah menjadi justru bumerang. Malah jadi PPKM diperpanjang. Ini masalah lagi. Yang kena siapa? Rakyat yang tadinya pengen keluar akibat Anda banyak yang aksi. Tidak jelas. Makanya diperpanjang rakyat yang kesusahan. Itu apakah yang diharapkan? Kan enggak. Saya kira memang pemerintah ini ingin menekan laju COVID. Paduli setan lah ada orang yang tidak percaya COVID. Paduli setan ada orang yang tidak percaya vaksin. Faktanya hari ini dunia. Sedang melawan COVID. Itu fakta. Kita bukan ahli kedokteran. Bukan ahli apa-apa. Kita masyarakat awam yang hanya melihat. Faktanya Arab Saudi juga tidak dibuka haji dulu tuh. Masa iya kita. Apakah berani juga mengatakan bahwa Arab Saudi pun. Saya enggak habis pikir. Kalau misal semua orang. Semua tokoh yang ada di dunia ini. Sepakat untuk melakukan kejahatan. Saya enggak habis pikir. Apalagi tokoh-tokoh ulama. Seluruh di dunia ini tokoh ulama. Sepakat untuk melakukan kejahatan. Enggak sepakat saya. Enggak masuk di pikiran saya. Gitu loh ya. Jadi mohon please lah. Untuk sama-sama kita sabar. Dan kita lawan. Mudah-mudahan kita bisa kuat. Di hari kemerdekaan nanti Indonesia. Bisa sebuh kembali. Dan satu lagi catatannya. Jelas ya. Instruksi dari PBHMI ini. Bukan dari PBHMI asli. Bukan dari PBHMI asli. Ya meskipun saya punya banyak kontak. Di WhatsApp itu. Yang kader-kader HMI. Banyak yang menyetepkan itu. Tetapi. Tanda tangannya ini. Kadang-kadang ada yang di blur gitu loh. Tanda tangan siapa ini. Maka jangan sampai terprovokasi. Ya. HMI cabang Ciamis. Saya angkat jempol. Karena Anda berani bersuara. Karena belum ada cabang-cabang yang lain. Yang berani bersuara. Untuk menolak ajakan. Instruksi PBHMI yang menurut HMI cabang Ciamis. Tidak sah ke PBHMI. Artinya. Instruksinya ini. Kepada kader-kader HMI. Layak untuk ditolak. Karena gak jelas. Wallahul mu'afiq ila ku'ami ta'arika. Wallahualam isu'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.